Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayntanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-31 Yaitu bab tentang bab butayam munifil wudhu i wal rosli Bab mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ketika berwudhu Dan ketika mandi atau memandikan istirahat Rahimahkumullah Dengan bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa Ketika kita muntuk disunahkan memulai dari anggota sebelah kanan dulu Misalnya membasuh tangan ini kan ada tangan kanan ada tangan kiri maka tangan kanan dulu Telinga ada telinga kanan ada telinga kiri maka telinga kanan dulu Lalu yang kedua pada bab mandi Begitu pun ketika mandi ini anggota kita kan kalau dibelah dua sebelah kanan sebelah kiri Maka ketika mencuci kaki misalnya kaki kanan dulu baru kaki kiri Begitu pun ketika kita memandikan jenazah sama Jahulukan sebelah kanan gitu kan Kalau misalnya mau membasuh kepala ya usahakanlah kepala sebelah kanan dulu gitu Lalu yang selanjutnya selain ketika wudu ketika mandi Lalu juga pada hampir pada semua hal Pada semua hal yang disunahkan mengundah lukan anggota kanan maka dahulukan Mana dalilnya? Nah Imam Bukhari disini menuliskan sebuah hadis Nomor 167 Musaddad meriwayatkan kepada kami Ia berkata Ismail meriwayatkan kepada kami Ia berkata Khalid meriwayatkan kepada kami dari Habsoh binti Sirin Dari Ummu Atiyah Ia berkata Nabi SAW bersabda kepada mereka ketika memandikan jenazah putri beliau Mulailah dari bagian tubuhnya Yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya Itu hadis yang pertama Lalu Imam Bukhari juga menuliskan hadis kedua Yang disini ditulis dengan hadis nomor 168 Habsoh bin Umar Habsoh bin Umar Habsoh bin Umar Habsoh bin Umar meriwayatkan kepada kami Ia berkata Suobah meruatkan kepada kami Ia berkata Ashais bin Sulaim Mengabarkan kepada kami Ia berkata Aku mendengar ayahku menyampaikan hadis ini Dari Masruk dari Aisah Ia berkata Nabi suka mendahulukan yang kanan Dalam memakai sandal Merapihkan rambut Bersuci dan dalam semua urusan Nah pada hadis yang kedua ini Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Ketika memulai sesuatu dengan Apa mulai dari sebelah kanan Misalnya Ketika memakai sandal Tana'ul Kalau mau memakai sandal atau sepatu Atau kaos kaki Disunakan sebelah kanan Ketika berjalan Juga sebelah kanan dulu Ketika Merapihkan rambut Juga sebelah kanan dulu Ketika bersuci Sepulah kanan dulu Bahkan Hampir pada semua Priraku Rasulullah SAW Itu Kalau memungkinkan Mendahulukan yang kanan Nah kecuali ada hal-hal Yang tidak disunahkan Mendahulukan kanan dulu Seperti ketika masuk WC Atau toilet Itu kan Sunahnya Kaki kiri dulu Ketika keluar dari mahjid Juga sebenarnya Kaki kiri Dulu dan lain-lain Dan lain-lain Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kaanta Sami'ul alim Watum alayna Inna kaanta Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astaguruka Wa adubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa